Intro Kami dari kelompok 1 akan membawakan berita tentang biografi seorang atlet puluh tangkis yang sekarang menjadi seorang binaraga Bersama saya Anissa Mutiara Cinta, Presensi 7 Igusti Agung Kusuma Yudarai atau yang lebih dikenal sebagai Aderai Ia lahir di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1971 Cita-citanya ketika kecil adalah menjadi pemain bulu tangkis nasional Ia sempat bergabung dengan klub tangkas dan deal jarum yang banyak menghasilkan atlet dunia RDB, Winarata, Susi Susanti, dan Ricky Subaja adalah teman-teman seangkatannya di PB Tangkas Ia pernah berkata bahwa cita-citanya dan cita teman-temannya saat itu sama Tetapi tekad teman-temannya lebih besar daripada dirinya Saya Dunus Manari, Presensi 15 Karena di sekolah ia memiliki nilai yang kurang bagus Ayahnya yang bernama Igusti Agung Kusuma Yudarai Wijajah menawarkan dua pilihan padanya yaitu meneruskan sekolah atau fokus pada olahraga bulu tangkis Di situ juga ia merasa bahwa sekolahnya terganggu karena sebagian besar waktunya digunakan olahraga bulu tangkis yang tidak menghasilkan apa-apa Untuk menunjukkan bakti kepada orang tua ia memutuskan untuk melanjutkan sekolah dan meninggalkan olahraga bulu tangkis Sudah ia pensiun dari bulu tangkis ia mengisi waktu luangnya dengan bela diri, bermain barba, voli, dan kegiatan sebagainya Suatu hari SMA mengadakan pertandingan panco Ia selalu menjuarainya sejak ia menyukai olahraga bulu tangkis Mungkin karena dia sudah terbiasa berlatih bulu tangkis jadi luangannya menjadi kuat Ia semakin terpacu untuk berprestasi di panco dan mulai rajin fitness untuk melatih diri Baik, dengan saya Adnan Zedik Waktiar dari Presesi 3 Ikon olahraga binaraganya di Indonesia Olahraga fitness yang awalnya dilakukan untuk memenangkan lomba panco tanpa disadari, malah membentuk bukan hanya lengannya saja melainkan seluruh tubuh Lama-kelamaan putra Bali ini justru jatuh cinta dengan olahraga pembentukan tubuh daripada panco Mula saat itu, ia tambah rajin angkat beban, sit up dan push up Tubuh yang menjadi atletis membuatnya makin hari makin suka pada olahraga binaraga Lalu, pada tahun 1992 Tidak disangka, dengan persiapan yang maksimal ia berhasil menjuarai lomba binaraga nasional Sejak itu, setiap tahun ia terus memenangkan kejuaraan bodybuilding baik di kompetisi lokal, regional, sampai tingkat dunia Dengan saya, Davai Nersaki Persensi 13 Prestasi yang diraih oleh Aderai yaitu Ia memenangkan national championship pada tahun 1664 sampai 1999 Pada tahun 2002, Aderai memutuskan untuk pensiun dari kejuaraan bodybuilding dan kejar melakukan program kompetisi lokal untuk menciptakan juara-juara baik tingkat lokal maupun dunia Berkat protifusinya, kini Indonesia sudah memiliki 5 orang juara dunia Di olahraga binaraga dan gym fitness sudah bergembang besar di Indonesia, terutama di Jakarta Jadi, hikmah yang kita bisa ambil dari kisah Aderai yaitu 8 tahun lamanya, Aderai berjibaku di olahraga bulu tangkis Tapi tidak menunjukkan prestasi yang berarti Sekalipun minat awalnya adalah bulu tangkis Aderai tetap membuka diri atas minat lain Sikap ini membuatnya bisa menemukan bidang lain yang justru kemudian sangat dikuasainya Sekian dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!